Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Maluku Utara hamba Allah di Maluku Utara ya dan saya mau bertanya terkaitnya hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya Itu saya pernah membaca dari blognya Ustaz Zul tentang hadis membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dari riwayat Al-Hakim Katanya itu juga lemah Ustaz karena di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Nu'aym bin Hamad Sedang beliau adalah rawi yang lemah hadisnya dan memiliki riwayat-riwayat yang mungkar Apakah hadis ini bisa diamalkan Ustaz? Artinya kalau undia lemah apakah bisa diamalkan dan disandarkan atas nama Nabi Ustaz yang membawakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya di rincian pembahasan sanat riwayatnya saya tidak ingat ya Tee Tapi Nu'aym bin Hamad itu seorang rawi yang terkenal dia imam ahli sunnah di masanya Hanya saja dari sudut riwayat beliau ada kelemahan Beliau ada kelemahan dimaklumi di tengah para ulama dari sudut riwayat Tapi memang riwayat-riwayat tentang membaca surat Al-Kahfi di malam atau hari Jumat Hadis secara marfu dari Nabi itu ada kelemahan Itu ada kelemahan, betul itu Tapi ada riwayat mawkuf Dari Abu Sayyid Al-Khudiri Radiyallahu Ta'ala Dirwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya Dan yang mawkuf ini sanatnya sahih Yang mawkuf sanatnya sahih Dan ketika seorang sahabat Berkata Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat Maka Allah akan menerangi untuknya cahaya Antara dia dan Ka'bah Ini penyebutan pahala Dan mungkin sahabat itu berani berucap pahala seperti itu Kecuali diambil dari Nabi Jadi walaupun dia tidak sebut itu dari Nabi Maka itu dikatakan memiliki hukum hadith yang marfu Sama seperti Nabi mengucapkannya Iya Dan itu diamalkan di tengah para ulama Diamalkan di tengah para ulama Karena itu membaca surat Al-Kahfi Riwayat yang paling dekatnya itu tadi dengan lafad di malam Jumat Tapi perlu diketahui bahwa kata malam dalam bahasa Arab Itu kadang bermakna malam bersama siangnya Kadang bermakna siangnya Bersama siangnya Sebagaimana kata siang dalam bahasa Arab Kadang siang bersama malamnya Karena itu dua kisah ya Dua tempat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Zakaria Ketika beliau minta tanda Anugerah seorang anak Maka di surat Al-Imran dikatakan Ayat Al-Imran dikatakan tiga hari Yang sudah kelihatan Dan di surat Mariam dikatakan tiga malam Padahal ini kisahnya sama Nah jadi disitu dikatakan oleh para ulama Maksudnya disana tiga hari Tiga hari bersama malamnya Dan maksudnya disini tiga malam Tiga malam bersama Dengan siangnya Karena itu kalau surat Al-Kahfi dibaca di malam hari Itu yang paling bagusnya Dan kalau dibaca di siang hari juga Tidak ada masalah Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya